Intro Ya salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Samsu bisa menemani anda satu jam ke depan dalam acara setitik pencerahan setitik pencerahan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang kololudro ya seperti pada umumnya kita ini bisa termakan waktu atau justru waktu yang kita makan artinya bahwa kita bisa memanfaatkan waktu atau justru waktu yang melibas kita dalam kehidupan sehari-hari untuk itu kita kedatangan narasumber yang sudah tidak asing bagi pencerahan yaitu Kirianto Angendali Selamat malam Kirianto Assalamualaikum Juga Pak Didi Sengdalu Rayu Pemirsa Ya Pemirsa seperti biasanya Sebelum kita berlanjut bincang-bincang tentang kololudro Ada baiknya kalau kita hening sejenak dengan satu tembang berikut Juga Pak Didi Bisa di sejenak dengan suatu tembangan yang sudah dikati dan menyambungkannya dan menyambungkannya dan menyambungkannya dan menyambungkannya Cinsetan tatan purun Paneluan tanono wani Miwah panggawe olo Ku nane wong luput Genia temahan teretoh Malinga tatan onong arah mreng mami Ku noduduk pan sirano Pemirsa kita awali saja perbincangan kita pada malam ini Yaitu tentang kololudro Mungkin Kirianto dulu ini Kirianto kololudro ini kita akan berbicara apa? Kalau kita berbicara kololudro Tadi Mas Didi sudah mengatakan Minimal ada tiga pemahaman Satu kololudro itu Seperti orang Jawa pada umumnya Berbicara tentang ruwatan Batorokolo Batorokolo ludro Berarti sifat-sifat kejahatan yang ada di alam sana Kewalian istilahnya Ini sekarang ngejoantah ada di dunia kita Sehingga banyak manusia-manusia yang kelepetan kolol Sifat-sifat keangkara murkaan Yang kedua kolol itu artinya waktu Tadi Mas Hamso mengatakan Bisa jadi manusia sekarang itu sudah digilas oleh waktu Dimakan oleh waktu Aktivitas yang dia kerjakan Yang dikatakan zaman modern Zaman serba elektronika ini Apakah elektronik ini Kita manfaatkan dengan baik Apakah ciptaan-ciptaan manusia itu Sekarang makan penciptanya Dan yang ketiga itu Kalau dalam konteks disini Mas Didi tadi mengatakan jiret Jadi kehidupan manusia sekarang itu kejiret Kejiret apa? Ya sudah aktivitas di dunia ini Yang menjadikan sesuatu Diterima oleh manusia Manusianya menjadi sengsara Karena kejiret tadi Ini kalau kita berbicara tentang ludro Sekarang sedang Kalau boleh kita katakan Kalau ini masih mengawali Ini nanti ludro-nya betorokolo itu Semakin menjadi-jadi Dunia dalam konteks ludro ini Kalau kita ibaratkan dalam pewayangan itu Ada pada zaman goro-goro Hmm Eko bumi trisawatri gunung Jantur samudro Terus janturani Ya Bagaimana kondisi dunia ini Sekarang sudah Apa Tidak tertata dengan baik Bahkan kalau kita mau berbicara lebih jauh Dalam konteks agama Agama apa saja Apalagi dalam konteks budaya Jawa Ada istilah Apa Kalau ludro ini ada istilah Hukum nandur munduh Hmm Sopo kang penggawi becik kanggu awa idewi Sopo kang penggawi Allah Batal tumomo marang awa idewi Badan baryonggo Hmm Intinya itu Kalau kita berbicara zaman sekarang Hmm Ya Kalau Pak Didi Sebelum kita berbincang lebih lanjut Saya Latar belakang kalau ludro sendiri itu kan Sebetulnya tetap Dari kat Dewatan Hmm Hmm Nah terus karena Kangennya Bodoro siwa pada istrinya Dia ikut turun Menjadi kolok ludro Iya kan Nah Kolok ludro sendiri Itu jadi sesembahani Para raksaksi Raksasa Hmm Wim Sopo Wiglemanembah marangdei Diwai kepingperan Diwai kecerdasan Uga diwai Kusoko Hmm Ya kan Hmm Di atas Kolok ludro Dianggap itu Sook Baik sekali Oleh para raksakso Gandharmo Gandharvi Yaitu Raksakso Raksaksin Nanggap baik Kolok ludro Hmm Karena dia memberikan Apa yang diminta Hmm Inilah Orang harus bisa milah-milih Hmm Pada saat sesuatu yang baik Menurut dirinya Yaitu Tanpa tahu Tekondi Kuih asali Nah iso-iso Malah Apa itu namanya Membuat kita Kejilat Membuat kita Terjebak Pada sesuatu yang Sudah umum Dianggap baik Hmm Padahal Baik disini kan Baik menurut Raksaksa Raksaksi Hmm Gandharvo Hmm Tidak baik Menurut Yang seharusnya Pakem dunia Jadi Kalau ludro ini Dianggap bijak Ludro Wicaksono Untuk Kelompok Kalau Untuk Kelompok Itu Nah Ini ada lanjutannya Bapak pada saat Ketemu langsung Kan gak mungkin Itu antara Durgo sama Kalau ludro ini Wadal Wujud Yang raksaksa Sama raksaksa Ya mereka Mungkin ya Telepati Itu Melahirkan Butoh Artinya mereka itu Berdiskusi Akhirnya Melahirkan Apa ya Istilahnya Penyakit-penyakit Melahirkan Apa-apa Jadi Melahirkan Sesuatu Deredah Untuk Indonyok Hmm Itu loh Dia berdiskusi Kodoh seperti ini Makanya Kalau Ada di ajaran Dari Wedayatnya Itu ada Butoh Iki Butoh Iki Butoh Iki Butoh Iki Yang semua Ada turunan Kolok Hmm Jadi Sesuatu Yang nampak Baik Untuk Masyarakat Iya Itu Jadi Satu Contoh Pada saat Dia menurun Ke dunia Pada Zaman Lokapala Itu juga Menurun Keraja Itu Makmur Sugih Ini Ngesa Wenang Terus Nurun Ngeri 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 Ini 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 Yang Kira Kira Kalau Rudro Itu Sikapnya Kayak Gitu Jadi Sesuatu Yang pada Saat Dilulukan Itu Baik Belum Tentu Baik Untuk Kejataan Manusia Untuk Harmoni Manusia Untuk Keselarasan Dunia Belum Tentu Itu Mendapatkan Apa Idi Pangestu Dari Yang Punya Hidup Itu Kira Kira Seperti Itu Artinya Kiryanto Ludro Ini Berlaku Tidak Pada Zaman Sekarang Ya Sebenarnya Kalau kita Bicara Ludro Itu kan Dari Waktu Ke Waktu Apalagi Sekarang Tampak Betul Khususnya Di Indonesia Di Indonesia Sekarang Menjelang 2024 Ludro Ini Sudah Kalau Ini Yang Baik Jadikan Buruk Yang Buruk Jadikan Baik Sehingga Kita Itu Berita Berita Itu Akan Dengan Mudah Mempengaruhi Jalan Pikiran Orang Ludro Berarti Ya Main Sekarang Ya Kalau Masjid Tadi Petor Kalau Main Ini Ngejoantah Kedunia Makanya Yang Perlu Untuk Kita Pahami Untuk Melihat Hal-hal Semacam Ini Kita Sebagai Orang Katakanlah Bisa Dikatakan Uw Sepuh Ya Kita Sudah 60 Ke atas Semua Ini Tugas Kita Itu Dalam Kondisi Begini Tidak Bisa Ya Untuk Menjadikan Sesuatu Yang Ludro Ini Kan Orang Orang Yang Sedang Bergelut Ini Ini Kan Dipisah Hangel Di sana Ya Sehingga Kita Hanya Niteni Indonesia Sekarang Sudah Begitu Marah Dengan Kampanye Kampanye Udahlah Kita Biarkan Saja Kau Dating B Karena Apa Yang Diceritakan Mas Tadi Tadi Petorokolo Ludro Itu Sebenarnya Kan Tadi Dikatakan Ini Kan Dari Ide Yang Salah Awalnya Dari Ide Yang Salah Ya Itu Si Siwa Siwa Atau Petoroguru Itu Pada Waktu Apa Bercinta Kasih Dengan Istrinya Yang Umoh Itu Ya Umoh Itu Ya Yang Akhirnya Jadi Durga Itu Itu Krono Oraiso Ngampet Hard Daning Katersnan Ya Ya Jadi Itu Akan Mencerminkan Hidupan Kolodre Itu Akhirnya Nuwake Yang disebut Dengan Sperma Tadi Jatuh Ke Laut Kan Begitu Jatuhnya Bibit Ini Kelaut Menjadi Kelaut Itu Seperti Mendidih Ya Muncullah Namanya Kolodre Itu Makanya Dalam konteks Pertama Tadi Itu Kolod Pangruatan Batorokolo Sehingga Orang-orang Katakanlah Orang-orang Yang Berpikirnya Selalu Kepingin Menang Sendiri Padahal Itu Akan Membuat Kerusakan Di Bumi Itu Karena Sejarah Kelahiran Idenya Itu Salah Seperti Salah Awalnya Kesusu Salah Awal Nanti Kita lanjutkan Di segmen Berikutnya Pemirsa Jangan Kemana-mana Tetap Di Setitik Pencerahan Terima kasih Pemirsa Anda masih Tetap Di Setitik Pencerahan Kita Lanjutkan Bincang-bincang Kita Tentang Kololudro Masih Melanjutkan Kirianto Itu Tadi Karena Sudah Terancangnya Itu Salah Apakah Memang Tidak ada Perbaikan Dalam hal itu Ya Kontek dunia Itu kan Apa Istilah Budaya Itu ada Binary Opposition Ya Jadi Dunia Itu ada Dua Binary Dibagi Dua Benar Salah Benar Salah Benar Benar Salah Sehingga Pada Waktu Datangnya Suasana Salah Kololudro Ya Ini Satu Saat Juga Akan Ada Satu Masa Tenang Lagi Terus Macam Itu Hanya Kita Berbicara Kololudro Itu kan Kita Kepingin Untuk Melihat Saat Ini Bukan Sepuluh Dua Tahun Kedepan Tapi Saat Ini Suasana Kalau Kita Rasakan Koyoludroning Betorokolo Gitu Artinya Yang Kita Pandang Sekarang Yang Kita Pandang Sekarang Sehingga Ide Yang Muncul Keliatannya Bagus Sebenarnya Itu Adalah Cara Cara Mereka Itu Untuk Melituk Orang Kalau Kita Baca Di WA Itu kan Keliatannya Bagus Padahal Itu adalah Tag Yang Mengandung Contagnya Itu Belum Tentu Sama Dengan Tag Ya Nah Pada Waktu Ini Dipahami Sebagai Satu Tag Tulisan Saja Bahaya Kalau Sudah Percaya Dengan Tulisan Ini Padahal Yang Menulis Tadi Itu Maksudnya Itu Bukan Persis Seperti Tulisannya Disinilah Dibutuhkan Kecederasan Kita Di Dalam Memahami Isi Dari Tag Itu Sendiri Karena Kalau Kita Sudah Berbicara Kololudro Itu Di Dalam Tadi Saya Katakan Di Dalam Semua Agama Dan Kepercayaan Ada Istilah Nandur Nguduh Tadi Karma Hukum Karma Padahal Kalau Kita Berbicara Karma Itu Kan Wujudnya Itu Kan Hilangnya Kesadaran Jadi Pengulis Tidak Sadar Sebenarnya Tidak Sadar Hilangnya Pancahindra Ya Jadi Pandeleng Pangrungu Pangucap Pangroso Pamikir Itu Hilang Dalam Arti Tidak Tertata Dengan Baik Istilahnya Dalam Masa-masa Kolodro Itu Sejati Neng Mati Neng Ketoi Urib Ketoi Urib Jadi Mati Gini Ini Menarik Buat Kita Jadi Kalau Berbicara Habisi Kita Tertawa Saja Ini Mati Tapi Dari Omongannya Masih Bisa Untuk Melantunkan Suara Tapi Dalam Zaman Kolodro Suara Suara Itu Pasti Kontradiksi Dengan Apa Yang Dimaui Pada Saat Kesadarannya Itu Hidup Dia Tidak Jadi Begini Sama Dengan Ada Istilah Itu Hesteria Masa Jadi Orang Mas Samsu Saya Mas Didik Semua Saja Meskipun Dari Batu Dari Malang Dari Kabupaten Dari Kabupaten Bagaimana Bagaimana Ngumpul Lampangan Tawur 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 Padahal Dari Rumah Tidak Ada Pikiran Tawur Itu Sebenarnya Zaman Kolodro Itu Adalah Zaman Tawurnya Pada Waktu Kita Pulang Nanti Setelah Kolodro Ini Getun Lampangan Bagaimana Aku Nyawat Waktu Kok Hanyut Disitu Hanyut Disitu Itulah Kalau Kita Kalau Kita Samakan Zaman Kolodro Kalau Wong Wong Balbalan Budhal Dekon Dinti Papan Tujuan Dijin Balbalan Ini Kena Ngopo Neng Kono Kodo Wani Ini Kodo Geluk Ya Ya Ilang Pikiran Itu Enak Wani Itulah Pada Saat Kondisi Semacam Itu Memang Tidak Bisa Dikendalikan Ya Hanya Nanti Pada Waktu Pulang Kerumah Masing-masing Baru Menyadari Getun Getun Itu Tadi Ya Makanya Warno Ceritanya Wong Getun Kue Nong Ngarab 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 Ya Pak Dede Kenapa Yang Penyebabkan Kolodro Ini Istilahnya Tadi Gini Mas Kita Ibaratkan Bahwa Antara Kenapa Dewi Umoh Itu Yang Dewi Kebaikan Bibit Di Kongkan Mudu Neng Dunyok Neng Gini Setra Gondomayu Terus Kene Opo Daya Sampai Kangen Hati Ketemu Langsung Gak Mau Dia Turun Sebagai Raksaksa Ini Aja Sode Konsep Yang Salah Raksaksa Dua-duanya Raksaksa Kalau Kita Ibaratkan Bahwa Ini Adalah Angkara Murga Konsep Yang Keluar Dari Pemikiran Pemikiran Yang Penuh Nafsu Tadi Tidak 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 Akan Menghasilkan Sesuatu Yang Baik Susah Yang Keluar Yaitu Kebaikan Berdasarkan Nafsu Ya Karena Konsep Awalnya Ini Konsep Salah Gitu Jadi Asbab Nusul Nye Karena Guto Guto Ngetok Ini Konsep Konsep Denggudunya Nguwe Penah Nguwe Kasekten Nguwe Opo Jadi Mereka Lepas Tendari Dari Sesuatu Yang Umum Neng Di Kelompok Mereka Dianggap Baik Dianggap Baik Tentunya Kan Ada Sesuatu Impaknya Ada Akibat Dari Sebuah Kebaikan Yang Dianggap Mereka Baik Horax Menurut Mereka Baik Pada Saat Diancur Mereka Wah Ini Gak Adil Padahal Dimana Gak Adil Untuk Dia Tetapi Untuk Beberi Yang Gung Sehingga Etika Dianggap Oh Ya Kue Salah Kue Pandene Apa Jernih Angkoro Ya Sekarang Orang Berteria Terea Ini Dia Mendapat Keuntungan Dari Apa Yang Diperbuat Dia Mendapatkan Kemudahan Dia Mendapatkan Salah Konsep Awal Gitu Yang Membuat Polo 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 Itulah Yang Menjerat Kita Satu Contoh Misalkan Ada Ratifikasi Antara Dua Negara Tetoy Ape Angkodis Yang Tadatangan Tetapi Untuk Beberayan Satu Negara Belum Tentu Kalau Itu Baik Itulah Karena Ada Sesuatu Yang Terbang Keluar Terus Misalkan Wah Teknologi Orang Begini 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 Wah KB Gemeru Bekono Begitu Dilakoni Misalkan Wonsewo Kenapa Dihentikan Karena 11 Ribu Tiga ratus Triliun Ya Hanya Untuk Bermain Di situ Untuk Perdagangan Perdagangan Dari situ Memang Ada yang Hancur Tapi Katanya Konon Katanya Sampai 70-80% Itu Produk Luar Negeri Dihentikan Kemana Kita Ya Kehidupan Menghidupi Banyak Orang Tapi Jangan Lupa Secara Keutuh Kan Terjadi Berat Jadi Sembawa Pe Tapi Terjadi Apa Terus Medsor Ya Pada Samad Zaman Post Ini Di mana Kebaikan Ya Kan Bukan Kebenaran Yang Satu Berdasarkan Rien Kalau Post Berdasarkan Opini Opini Ini Kalau Terus Menerus Dilakukan Jadi Juga Kita Tidak Sadar Karena Kebenaran Yang Kesalahan Yang Terus Menerus Dan Disepakati Menjadi Kebenaran Baru Ya Kayak Menukui Nah Kita Yang Gak Pernah Kita Pertanya Gampaknya Seperti Apa Suku Warang Anak Muda Bisa Bisa Semuanya Ya Di Audio Visual Buah Kp Jakob Ya Tenggawi Roti Sopo Senggandul Pari Sopo Kalau Ini Dibiarkan Terus Menerus Sementara Negara Datangnya Koloh Tadi Itu Tetap Nandur Pari Nandur Nah Kita Nanti Ngebis Kesana Bener Enggak Ini Satu Bentuk Bentuk Yang Disebut Penyakit Penyakit Koloh Ya Kan Satu Contoh Virus Ini Juga Salah Satu Bentuk Koloh Kewapit Kewapit Wadah Likudu Enggirin Sabiasakan Tanya Kewapit Karena Didegungkan Dianalisis Terdik Dan Dikear Mengkitah Orang Tropis Metuai Selamat Iya Kan Harus Di Kita Enggak Pernah Nangani Itu Jadi Persis Di Eropa Pada Saat Flu Itu Mulai Dikenar Mau Tidak Tidak Nyalaki Kewis Jantrani Ngawrit Cebloknya Kayak Gitu Kalau Kita Ngomong Koloh Ini Jiret Koloh Ada Teknologi Ada Pengetahuan Sosial Ada Pengetahuan Politik Ada Yang Dilihatkan Yaitu Tanpa Ngerosok Tanpa Ngerteni Tanpa Ngerosok Tanpa Ngerteni Lenglakon Kalau Orang Jawa Itu Kan Selalu Ngerosok Ngerti Makin Lakon Ini Dia Wajuku Penak Kan Caku Penak Melu Kan Caku Penak Melu Berarti Dan Memang Apapun Yang Diminta Di Ijabai Sama Kololudro Itu Sudah Disimpulkan Sedangkan Berarti Ada Masa-masa Untuk Kontemplasi Mengikapi Itu Dan Kita Lanjutkan Di Segmen Berikutnya Pemirsa Jangan Kemana-mana Tetap Di Setitik Pencerahan Terima kasih Pemirsa Anda masih tetap Di setitik Pencerahan Kita lanjutkan Bincang-bincang kita Tentang Kololudro Kirianto Bagaimana ini Anu Kalau kita melihat Negara Bangsa ini Ketika melihat Harus Kololudro Ini Mungkin Tidak Masyarakat Itu Dibagi Beberapa Kelompok Ada Yang Yang Meyakini Bahwa Itu Memang Benar Benarnya Benar Atau Seakan-akan Benar Tapi Katut Seperti yang Dikatakan Pak Didik Makanya Ada Ada Sering Orang Mengatakan Apabila Mau Hancurkan Satu Negara Hancurkan Budayanya Lewat Budaya Budayanya Jadi Sekarang Ini Kalau Sedang Masuk Dalam Ranah Ranah Teknologi Ya Sehingga Anak-anak Sekarang Sudah Tidak Ngerti Lagi Dengan Teknologi Kita Sendiri Diibaratkan Ada Hewan Anak-anak Kita Lebih Suka Untuk Mengasih Makan Hewan Itu Yang Kita Tidak Tau Sehingga Menjadi Besar Gemuk Mahal Harganya Dibandingkan Hewan-hewan Peliharaan Kita Sendiri Bisa Kita Fahami Mas Negara-negara Di sekitar Kita Korea Yang terkenal Dengan Indonesia Sebagian Besar Anggaran Negaranya Itu Diambil Dari Itu Tadi Katanya Mahjid Dari Permainan Permainan Media Media Yang Itu Sebagian Besar Yang Memanfaatkan Adalah Anak-anak Muda Indonesia Bayangkan Hilang Kesadaran Anak-anak Dia Dengan Senangnya Mengikuti Irama Kolor Dari Korea Tadi Padahal Itu Digunakan Untuk Membangun Negara Saran Menguntungkan Negara Lain Negara Lain Nah Inilah Yang Saya Katakan Bahwa Karma Pala Itu Ciri-cirinya Diantaranya Hilangnya Kesadaran Manusia-manusia Itu Dia Diberitahu Ya Juga Nengkel Ya Karena Dia Yakin Bahwa Ini Adalah Satu Bentuk Teknologi Buatan Manusia Enak Dirasakan Sekarang Bisa Dibayangkan Kalau Ada Dosen Katakannya Ada Guru Ngajar Anak-anak Dengan Gampang Buka Yang Namanya Internet Itu Guru Bilang A Cocok B B Cocok Sehingga Sebenarnya Yang Mendidik Anak-anak Kita Sekarang Ini Bukan Guru Siapa Media Online Ini Yang Mengarahkan Itu ya Iya Karena Para guru Dan dosen Tadi Itu Mengambil Dari Situ Ya Nah Sekarang Apa Yang harus Kita Persiapkan Sebagai Guru Atau Sebagai Dosen Sebagai Pengajar Maka Kalau Dalam Agama Aku Ojo Meng Ngomong Ini Nyata Kalau Hanya Mengajarkan Ngomong Internet Ngomong Lue Lengkap Lue Lengkap Berilah Pada Mereka Itu Bahwa Anda Pengalaman Dengan Teori Yang Ada Disini Ya Ini Kan Konsep Kolodro Tadi Waktu Sudah Tidak Bisa Dikendalikan Hanya Kita Mengajarkan Seperti Sepuluh Dua Tiga Tuh Tahun Yang Lalu Kenapa Karena Sekarang Guru Guru Pengajar Tadi Sudah Berhadapan Kekuatan 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 Besar Internet Tadi Kekuatan Besar Ini Gitu Bisa Dimakan Itu Yang Harusnya Ini Kita Manfaatkan Karena Kita Berpacu Dengan Santri Santri Kita Bahkan Santri Kita Lebih Pinter Buka Beginian Daripada Kiai Dimakan Kita Inilah Sebenarnya Kesadaran Kita Kenapa Si Kalau Itu Sekarang Kita Rasakan Ngejoan Tahning Alam Dunyop Sebenarnya Dalam Konteks Pewayangan Tadi Itu Dia Dulu Dijanjikan Oleh Ide Ide Negatif Untuk Apa Untuk Makan Manusia Makan Manusia Sehingga Sekarang Ini Bisa Kita Katakan Bisa Kita Tapsirkan Iki Kolo Seng Nagih Janji Janjinya Apa Pada Waktu Bedoro Guru Dan Dewi Umo Pada Waktu Itu Tiba Tiba Bedoro Kolo Tidak Bisa Dikendalikan Dia Lapar Minta Makan Apa Katanya Bapak Ibunya Kamu Boleh Makan Manusia Manusia Itu Kita Kita Makan Ini Ya Ya Kecuali Manusia Manusia A,B,J Itu Kecuali Tapi Yang Tidak Punya Kriteria Itu Boleh Dimakan Sekarang Dimakan Kita Ya Jadi Ini Wujud Masa Sekarang Dalam Pemahaman Saya Ini Wujud Betoro Betoro Kolo Saek Nagy Janji Mangan Menung So Menung So Ini Kan Menarik Buat Kita Sehingga Pada Waktu Dunia Sekarang Dihibokan Dengan Perang Ukraina Dengan Rusia Tidak 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 Sejarah Betoro Kolo Memang Belum Waktunya Untuk Dihentikan Apa Yang Mesti Kita Kita Sikapi Ya Kita Melihat Saja Bagaimana Akhir Kesudahan Dari Peristiwa Mana Yang Kalah Mana Yang Menang Makanya Setiap Orang Bertanya Yang Benar Mana Saya Mengatakan Jangan Bicara Benar Salah Tapi Untuk Saat Ini Kita Bicara Kalah Dan Menang Apakah Itu Nanti Tidak Akan Menimbulkan Kejurikan Bahwa Itu Merupakan Sifat Apatis Masanya Masanya Karena Memang Ini Tidak Bisa Dikendalikan Kita Harus Memahami Itu Karena Memang Masanya Seperti itu Masanya Seperti Tidak Mongso Wis Nekanin Nah Berarti Pak Didik Kita Tidak Perlu Ribut Ribut Tentang Kalau Lodro Yang Sekarang Terjadi Mungkin Begini Mas Tetap Kalau Konsep Salah Pasti Akibatnya Akan Salah Kalau Konsep Awal Itu Salah Akan Berakibat Panjang Jadi Ada Proksinya Jadi Kalau Sudah Awal Itu Adalah Yang Ditanamkan Adalah Keangkaraan Ya Kalau Di sana Kan Rebu Dujung Bapak Iki Tidak Mu Aku Mampu Gini Ngomong Wigatan Itu Kalau Yang Disana Terjadi Terjadi Itu Kolok Itu Kolok Dan Kita Yang Kemakan Kolok Yang Sangat Sangat Kalau Pak Ini Di Dalam Dunia Pendidikan Itu Kolok Sangat Kolok Itu Sangat Kolok Bayangkan Ada Aku Sekolah Tiga Tahun Lulus Tanpa Ruh Sopo Guru Ini Ya Lalek Ngono Aku Tukang Mocok Kiro Kiro Gelar Kui Tidak 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 Aku Ilmu Tapi Tidak Tidak Praktek Jarkoni Mas Itu Itu Yang Terjadi Itu Sifat Sifat Kolo Kasian Anak Ini Ini Yang Harus Panjenengan Apa Saikiki Gak Kolo 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 Apa Gak Enek Kalau Tadi Itu Harus Mengambil Sikap Apa Tetap Ilik Nanas Bodoh Tadi Kan Ada Prasyarat Koleh Mangan Sopo Oleh Neng Gak Oleh I I I Koleh Menung So Anak Teng 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 Kalau Orang Teng Teng peruatan diruat, itu kan ya akan tetap seperti itu, nah peruatan itu tidak harus dalangan terus menceritakan, enggak sebetulnya selama panjenengan yang punya putra, itu eling, selalu waspodo eling aku lihat tidak ingin aku salah, aku lihat tidak ingin aku salah, kira-kira aku bantai obok itu, makanya untuk menghindari kolok, itu orang harus saja dan eling, iya kan, apa yang dilakukan tentunya harus bijaksana, karena dia tahu kayak nginingku akibati koyongono, nah untuk itu, itu kan dibutuhkan wong-wong yang bijaksana, jadi apa bisa nah orang jawa mengingatkan dengan beberapa, nanti biar pak ini, tapi ada yang namanya sastro dodok, sastro baduk sama sastro berdati, untuk melepaskan diri dari kolok, itu kira-kira kayak gitu ya, dirianto berarti, ada sesuatu yang harus menjadi korban kalau iya, itu apakah di bangsa kita, siapa yang menjadi korban kira-kira iya, dalam konteks kolodro ini, memang terjadinya korban memang ada sesuatu yang dikorbankan iya, bukan dikorbankan ya, ya memang menjadi korban gitu loh, cuman yang jadi masalah ini, sebenarnya orang-orang seperti apa sih yang menjadi korban ini yang penting ya, karena apa, karena ini kalau diibaratkan barata yudha itu kayak babatan pacing, babat dikabit ya, ibarat itu kuih apa kuih apa bangkut aducu tebang pilih iya, babat, seperti itu karena ciri-ciri yang dijanjikan itu ada ini, jadi sekarang ini orang-orang buat kita buat kita yang sekali lagi yang sudah tua-tua ini maka ini sudah berumur sudah berumur ya tua-tua tuas ya saya tuas ya saya diampas artinya begini memang bagi orang-orang yang masih mengandalkan logikanya hmm ini seolah-olah dia menyelesaikan, bisa menyelesaikan masalah hmm ya satu tambah satu, dua hmm ya saya tahu ini kalau satu tambah satu ini tidak dua maka saya bisa menyelesaikan satu tambah satu dua hmm tetapi cara berpikir mereka itu tidak paham hmm bahwa sesuatu yang bersifat empirik ketok moto tadi itu ya hilangnya pancahindria ya hmm ya itu sebenarnya ada sesuatu yang memiliki satu-satu aura satu tambah satu, kedua ya hmm tapi aura dua ini dia yang tidak tidak paham tidak semua orang paham ya hmm bodoh karung ini bahasa hamsu hmm dagang hmm tadi maklar lah hmm ini adalah tadi maklar berhubung saya ini adalah orang yang bisa untuk menyelesaikan masalah akhir hmm maka pembagian komisi hmm aku sakmini akei gue cukup sakmini sakmini ini kan secara logika dia bener itu karena saya lebih berjasa karena begini-begini maka kamu saya kasih sedikit hmm tapi orang tidak paham pada waktu saya membagi dengan cara keragusan itu hmm ada aura di dalam harta benda ini yang sebenarnya apa yang saya makan itu memakan saya hmm ya ini kolonya mungkin disitu ya tapi ini menarik sekali dan kita lanjutkan di segmen berikutnya pemirsa jangan kemana-mana tetap di setitik pencerahan ya terima kasih pemirsa anda masih tetap di setitik pencerahan kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang kololudro ya saya beralih ke Pak Didi tadi Kirianto sudah memberikan gambaran nih ada aura-aura yang mungkin bisa mempengaruhi mempengaruhi dalam mungkin perubahan kololudro atau atau membiarkan kololudro bagaimana perubahan mungkin bisa di wah ini kololudro ini bisa misal ruatan tadi apakah negara ini perlu ruatan nasional atau bagaimana gitu sebetulnya begini mas kololudro itu adalah satu konsep yang ditawarkan pada manusia ya yang sejak timbulnya itu salah nah kesalahan itu karena membuat sebuah kenyamanan yang tanpa berpikir dampak itu manusia menerima dengan suka cita dia merasa sakti dia merasa enak terberkahi tapi gak sadar satu contoh mas babat alas uang menghasilkan devisa iya iya dia lupa ada sesuatu yang menyengsarakan manusia iya tuh ada panjir ada panas iya kan terus banyak kekayaan alam ya yang habitatnya hilang sehingga dia hilang itu kan korban-korban dari kololudro perbuatan kololudro korbannya yang mereka-mereka itu karena konsep awalnya salah coba kue nebang alas seiki sehektar baik sehingga dipiara dulu nah begitu kok tebang kue nebang ini tapi sekian tahun lagi kue replacement kue menggantikan melakukan penghijauan nah kalau itu ada sebuah kesadaran koloh tidak bisa bergerak disitu hmm itulah ya tapi kolonya itu tetep ada konsep-konsep salah itu disebut kololudro hmm gitu loh itu tetep terus ada ya akan tetep ada nggak bisa dihapus hmm kecuali kalau semua orang ada kesadaran nasional bahwa baik itu begini buruk itu begini hmm kalau ini ada ada harmoni dengan alam itu baik hmm tetapi kalau disharmoni itu jelek mungkin kita harus punya indikator-indikator hmm dimana bahwa kalau ludro nggak bisa bergerak gitu loh ya ya sekarang kalau orang Jawa cara mengingatkannya kan dah siap tangkapi wayang ditungsi peleke kebu apa itu titik pengingat awal supaya dia tetep iling kedepannya kenapa hmm aku ini ternyata anakku nggak hmm aku itu tidak gini lega eh jadi dawing romo biungku ini ku juta turuti mergo becek ini aku ngantin bantah menurut karku dewek aku bisa kepangan oh nah titik-titik seperti itulah jadi ini ada titik awal orang penyadaran orang hmm itu baru menanamkan pada titik logika pada baduk supaya mikir nah kalau terus meneruskan terjiwai hmm ya kan menjadi dodok nanti raksanin hmm nah negak kuat apapun yang ada yang sudah terlanjur ada itu kududu di buah hmm dibedati sastro gegr apa yang menjadi beban sehingga dia akan tuh minta angkara angkara dia tuh minta apa harus betul-betul tercegah artinya apa tetap kesadaran hmm tetap healing hmm itu yang yang bisa mending ngkolo hmm karena ada satu konsep yang salah sejak hmm tapi kalau konsepnya mening sejak awal mening yaitu menurut yang menurut dawing roso menurut dawing alam yaitu wong orang oleh faten pinaten wong orang oleh jubuk barangilian ganti orang adil orang oleh sinah orang ya koknya dawing gusti yang 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 itu wong lalu kira-kira kaya begitu ya kalau di islam amarmakruh yang ya kayak gitulah ya lakukan yang dari yang jahat yang nurut dawing gusti bukan lakukan yang baik menurut yang terjadi kan banyak menurut baik kamu buat begini ini saya kasih anggaran kamu harus menjatuhkan ini terdua dipotong kalau ini tambang minyak ada ikatan karena dia hutang senjata seumur-umur terdiktif yang penting ketuanya dijumpuk di jalan negara di kaya urut itu kan perbuatan kolok baik untuk dia belum tentu baik untuk semuanya gitu kira-kira sekarang ini tentunya Giryanto banyak sekali kolok ya memang kan masanya kolong Ijo-Wanta tadi Ijo-Wanta kalau dalam buddha Jawa itu kita akan mengenal isini menungso no limo bahkan ada buku yang berani mengatakan Pancasila itu adalah manusia ada namanya rasa kemanusiaan yang adli dan berada ada namanya hati persatuan Indonesia ada namanya apa akal ya kerayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ada yang namanya nafsu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia nah jaman kololodro ini sebenarnya diawali dari jaman tadi itu jaman apa jaman manusia-manusia yang tidak memahami tentang benar dan salah yang penting maju makanya banyak sekali dulu sebagai dasarnya ini banyak orang-orang katakan kalau ini partai jaman sekarang itu kucu loncat banyak itu dari sini enggak laku ke partai itu partai enggak laku ke sana emorat marit kenapa karena dia tidak paham mana benar mana salah setelah itu baru orang itu tahu oh saya salah saya benar tapi dia masih terbawa oleh ambisinya untuk berada pada yang salah karena dia berharap akan menang rusak lagi dia tahu itu salah nah pada jaman kololodro itu itu sebenarnya akan masuk dalam era keberhasilan yang berlebih-lebihan karena salah tadi kan salah tapi dia akan menang akhirnya dia berlebih-lebihan makanya konsep yang bisa untuk menyelesaikan kololodro ikut jiret jiretnya jadi jiret karena enggak bisa jadi pada masa kololodro itu orang menjadi jaya di bidang materi dan kerakusan di bidang prestise yang tadnya sudro matukiling bali-bali longan mau melarat saya ini bukti duit ya bareng duit ya kepingin jadi RT mungkin begitu ya sehingga RT kepingin jadi RW sehingga RW kepingin jadi lurah sehingga lurah kepingin jadi camat seperti itu analogi kerakusan orang di jaman kolodro yang tidak bisa lagi di bendung yang bisa bendung adalah jiret itu yang bisa kalau Mas Habtu bentung kayak duit sampai lihat baru bentung enggak tapi kalau jiretnya rantas bagaimana kenapa ya konsep ini kan jiret tadi itu yang bisa menyelesaikan masalah harus kokok sekarang ini waktunya juga sudah habis mungkin kita episode ke depan kita bisa berbincang-bincang dengan tema yang lain ya pemirsa akhirnya saya Samsu berserta seluruh kerabat kerja DamaTV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati